Intro Halo adik-adik selamat hari minggu Sehat semua? Sudah siap untuk beribadah? Yuk duduk dulu yuk yang rapi Supaya kita bisa mempersiapkan hati kita Untuk memuji nama Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan Hari ini kita mendapatkan firman Tuhan dari kejadian ya Halo adik-adik Wah senangnya hari ini Kak Tessa bisa bertemu kembali Dengan adik-adik di Ibadah Anak GKI Ngagel Siapa yang semangat ibadah hari ini? Pastinya semangat semua dong Yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini Kita mulai dengan berdoa ya Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Engkau mengumpulkan kami Saat ini untuk Ibadah anak hari ini Tuhan Kau yang menyertai setiap kami Tuhan Untuk mengikuti ibadah ini Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Yuk adik-adik Kita awali ibadah hari ini Dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Aku anak terang Aku anak terang Tugasku memberi terang Aku anak terang Yesus yang selamatkan ku Aku anak terang Aku tak mau berdusta Aku anak terang Tak ada yang Tuhan perintah Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja kemanapun ku pergi Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja kemanapun ku pergi Aku anak terang Tugasku memberi terang Aku anak terang Yesus yang selamatkan ku Aku anak terang Aku anak terang Aku tak mau berdusta Aku anak terang Tak ada yang Tuhan perintah Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja kemanapun ku pergi Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja kemanapun ku pergi Halo teman-teman Nah hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah anak GK yang ngagel Dan sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan apa lovina? Firman Tuhan Oke Hari ini Kak Pesla itu mainin sama lovina dan juga ada han Hans Oke gimana? Lovina siap mendengarkan firman Tuhan? Siap Kalau Hans siap mendengarkan firman Tuhan? Siap Siap Bagaimana? Siap? Siap Oke Nah sebelum kita dengarkan firman Tuhan Kak Trisna ajak kita berdoa dulu ya Lovina sama Hans juga berdoa ya Adik-adik di rumah juga berdoa Yuk kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman Tuhan Kami meminta kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami bisa mengerti firmanmu dan melakukannya Nah pimpin pemberitaan firmanmu Tuhan dari awal hingga selesai Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Nah Kak Trisna ini mau tanya sama lovina sama Hans juga ya Nah kalau waktu atau hari gelap terus lampu mati kira-kira lovina sama Hans Kenapa aku takut sih? Takut Takut ya Kalau Hans? Takut Takut? Kenapa takut? Karena biasanya gak bisa melihat Oh gak bisa kelihatan apa-apa ya? Iya Kalau Hans gimana? Takut juga? Iya Kenapa takut? Karena gitu ya bisa kelihatan apa-apa Oh betul gak bisa lihat apa-apa ya? Gak bisa ngapa-ngapain ya? Tidak Oke kalau jalan bisa gak gitu pasti nanti bisa nabrak, bisa jatuh Jadi kalau misalnya waktu hari sudah malam, sudah gelap, lebih baiknya ada terang atau lebih baik gelap aja? Terang Terang ya? Terang Oke nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana waktu Tuhan menciptakan terang Wah Lovina mau dengar? Mau Hans juga mau dengar? Mau Bagaimana ceritanya? Ya kita lihat sama-sama ya, dengerin sama-sama ya Bagaimana ceritanya? Siap? Siap Nah adik-adik firman Tuhan hari ini akan diambil dari kitab kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima Nah hari ini Lovina akan membacakannya buat kita mulai dari ayat yang pertama dulu ya Oke Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya Oke Nah di dalam ayat 1 tadi disitu dikatakan pada waktu mula-mula sekali Tuhan yang menciptakan apa Hans? Langit dan bumi Nah langit itu bisa juga dimaksud adalah ruang angkasa, antariksa, galaksi-galaksi dan planet-planet bintang-bintang Itu semuanya siapa yang menciptakan? Tuhan Tuhan Betul sekali Dan termasuk di antaranya juga adalah bumi, planet-bumi tempat kita tinggal Itu juga diciptakan oleh Tuhan Nah sekarang coba ya alir yang kedua Bumi yang ada di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan langit dan juga bumi, bumi yang ada ini belum ada apa-apa artinya apa? Tuhan tidak ada pohonnya, tidak ada binatangnya, tidak ada burung-burungnya, tidak ada isinya sama sekali Jadi belum bisa cocok ditempati oleh manusia, begitu ya Hans ya? Iya Jadi tidak ada apa-apa, Hans mau tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa? Tidak Tidak, di tempat yang gelap, yang kosong, Hans mau tinggal? Tidak Tidak Tidak, luafin nama? Tidak Oke, nah jadi tidak ada apa-apa masih kosong Nah kemudian ayat yang ketiga coba kita dengerin ya Bersirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi Oke, nah kemudian setelah Tuhan lihat bahwa bumi ini kosong tidak bisa ditinggalin oleh siapapun Maka hal yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan menciptakan terang Tidak susah-susah lu membuatnya, Tuhan hanya langsung berfirman Jadilah terang, nih pura-puranya ini kayak gini ya Tuhan berfirman jadilah terang, wow Jadi langsung ada Ya, jadi bumi tadi yang gelap, lalu ada terangnya Nah, kayak gini nih Mungkin di tempat adik-adik tidak terlalu kelihatan ya Tetapi pura-puranya ini seperti ini Jadi Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi Langsung seketika, tidak butuh waktu yang lama Kemudian apa lagi? Allah melihat bahwa terang itu baik Lalu dipisahkannya lah Terang itu dari gelap Oke, nah coba ya Nah, setelah Tuhan menciptakan terang Maka Tuhan bilang bahwa terang itu baik Karena bisa kelihatan Oh, ternyata bisa kelihatan ya Nah, ada isinya sama sekali Lalu, berfirman Tuhan tadi mengatakan apa? Tuhan memisahkan gelap dan terang Jadi, nah contohnya seperti ini ya Nih, Kak Risto terangin yang sebelah sini Ini kan terang ya Kemudian yang sebelah sini ada kelihatan gelap ya Nah, maka Tuhan memisahkan yang terang dan yang gelap Nah, yang terang ini Tuhan memberi namanya adalah siang Kemudian yang yang terang dan juga ada malam Oke, nah seperti yang Kak Risto tadi bilang Ketika setelah Tuhan selesai menciptakan terang Maka ada dipisahkannya Yang terang Kemudian yang sisi yang tidak ada kelihatannya ini Yang gelap ini disebut dengan malam Yang ada terangnya, yang disinari sama terang itu disebut apa tadi Hans? Siang Siang Yang sisi gelapnya ini disebut apa tadi? Malam Malam Jadi, itulah sepatnya Sampai saat ini kita bisa merasakan ada siang dan ada malam Di waktu siang kita ngapain? Berarti? Pintas Kita bermain, kita belajar, kita bekerja Dan di waktu malam Kita ngapain? Tidur Tidur Betul sekali Nah, adik-adik bagaimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang Tentang Tuhan menciptakan terang Nah, hari ini kita belajar apa? Yang pertama Kak Risto mau kasih tau ya Dari firman Tuhan hari ini kita diajar sama Tuhan Bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa Tuhan itu hebat, luar biasa Karena dia mampu menciptakan Ada nggak orang yang bisa menciptakan langit, bumi, dan terang? Tidak Tidak ada yang bisa melakukannya Hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya Betul, hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya Termasuk juga menciptakan kita Siapa yang melakukannya? Yesus Tuhan Betul Tuhan yang melakukannya Jadi Tuhan itu maha kuasa Luar biasa Kita bersyukur karena Tuhan melakukannya Kemudian apa lagi? Hal yang kedua Yang bisa kita ingat hari ini adalah Nah, Tuhan menciptakan terang Agar apa? Bisa kelihatan Karena kenapa? Kalau tidak ada terang Orang-orang atau manusia, binatang, tumbuhan Tidak bisa beraktifitas dengan baik Jadi terang itu sangat penting Nah, betul Terang itu sangat penting Nah, kehidupan kita juga seperti itu Kita sangat membutuhkan terang Agar kita bisa beraktifitas Dan yang lebih penting lagi Terang itu adalah Kita bisa mengenal Tuhan dengan baik Melalui apa? Firman Tuhan Kenapa? Karena kita sudah berdosa Kita sudah bersalah Apa yang kita lakukan tidak bisa menyenangkan hati Tuhan Maka agar kita bisa melakukan yang baik Agar kita bisa melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan Maka kita membutuhkan terang Terang dari mana? Yaitu firman Tuhan Oke? Oke Luwina bisa mengerti? Mengerti Hans bisa mengerti? Mengerti Oke, Kak Trisna juga harap Adik-adik yang ada di rumah Bisa mengerti Tidak hanya mengerti Tetapi bisa melakukannya Oke? Sekarang Kak Trisna ajak kita untuk berdoa bersama Kita tutup pemerintah firman Tuhan Dengan berdoa Yuk kita berdoa ya Hans juga berdoa yuk Kita berdoa sama-sama Tuhan Yesus terima kasih Karena kami sudah mendengarkan firmanmu pada hari ini Yang mengajarkan kami Bahwa Tuhan maha kuasa Yang sanggup menciptakan langit dan bumi Dan juga menciptakan terang Dan terlebih bisa menciptakan diri kami Terima kasih Tuhan Karena engkau Allah yang sangat luar biasa Tuhan kami juga bersyukur Karena engkau menciptakan terang Dimana kami bisa beraktifitas Dan terlebih juga Tuhan Kami minta engkau senantiasa Menerangi kehidupan kami Karena kami sering bersalah Kami sudah berdosa Dan biarlah melalui firmanmu Yang adalah terang Bisa menuntun kami Bisa memampukan kami Melakukan perintah Tuhan Melakukan perbuatan yang baik Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Bye-bye 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ayat 105 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Siapa yang memperhatikan Firman Tuhan Akan mendapat kebaikan Dan berbahagialah Orang yang percaya kepada Tuhan Selamat menikmati 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 selamat menikmati